Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambia wa mursalin Sayyidina wa mullana muhammadin wa ala alihi washabihi wa barikwasalim Ajamain, apa-apa Dama'ah ngabuburit Ramadan dalam kesempatan sore hari ini Dalam kuliah Ramadan sore hari ini Kita akan bersama-sama dengan Dr. Sihandayani Emkes Yang akan berbicara tentang bagaimana Ramadan dan kesehatan Terutama kita dalam kesempatan ini di tahun 1440 Sebelum beliau menyampaikan apa yang akan Menjadi inti sari dalam kesempatan sore hari ini Lebih dahulu, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya Terutama kita dalam kesempatan sore hari ini selamat menikmati 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 Sampai enam jam. Sedikit saya sampaikan, karena ada juga yang sedang hamil. Setelah trimester satu itu menurut penelitian tidak apa-apa kalau ingin melaksanakan ibadah puasa. Namun demikian bisa minta saran atau artis dulu dengan tenaga kesehatan. Terutama dokter, offskin, atau bidan. Jadi pada wanita hamil atau menyusui, meski ada keinginan untuk tidak berpuasa atau ada roh soh, tapi sebaliknya ada juga yang ingin tetap melaksanakan ibadah puasa, maka bisa ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi konsultasi dengan dokter atau saran dari bidan atau perawat yang mengetahui benar tentang bagaimana kondisi ibu dari hasil pemeriksaan selama kehamilan tersebut. Tentukan dulu, yakin benar mau berpuasa. Jangan sampai nanti berpuasa, tapi ada rasa kecemasan atau kekhawatiran terhadap kondisi ibu dan anak. Jadi justru kalau ada kecemasan dan kekhawatiran, itu akan menambah tubuh itu menjadi mudah untuk lelah dan lesu, karena secara psikologis akan mempengaruhi. Kemudian untuk ibu hamil juga, penuhi kebutuhan nutrisi harian ibu hamil atau menyusui. Jadi pada dasarnya, puasa hanya menggeser waktu makan sebetulnya. Jadi ibu hamil atau ibu menyusui tidak perlu khawatir. Makan sahur biasa, begitu dengan porsinya. Kemudian diperhatikan kebutuhan kalori saat hamil atau menyusui. Kemudian setelah tarawih, ditambah lagi sesi makannya. Setelah tarawih. Kemudian juga bisa makanan yang agak sedikit berat, berupa senek sehat padat nutrisi atau camilan yang terbuat dari buah. Misalnya salad. Dengan demikian, ibu hamil atau ibu menyusui tetap ada tiga sesi makan. Tiga sesi dengan porsi yang mengandung empat sehat, lima sempurna. Sekarang sudah tidak digunakan lagi istilah itu, tapi menggunakan gisi seimbang. Kemudian bagi ibu menyusui, dalam menu sahur dan berbuka, sebaiknya menambahkan makanan yang merangsang produksi asi. Seperti daun katuk, daun papaya, serta usahakan banyak minum air putih. Biasanya pola menyusui akan berubah sedikit. Namun ketika kita memenuhi ibu hamil atau menyusui itu minimal dua liter, maka produksi asi tidak akan berpengaruh banyak. Susu siang hari lebih sedikit memang, tetapi pada malam hari kita bisa kompensasikan kekurangan pengeluaran asi pada siang hari itu setelah berbuka. Kalau menurut penelitian, setiap kali menyusui satu hari semalam itu tergantung usia dari bayi, minimal delapan kali. 15 menit, 15 menit untuk menyusui payudara kanan dan kiri, atau ada istilahnya ngekcel. Setiap bayinya ngek, menangis berarti kalau dia tidak basah karena pipis, tidak karena suhu yang kurang nyaman, berarti dia butuh minum ibunya, maka setiap kali dia ngek itu dicejel ke ibu yang susu, biar tetap terpenuhi kebutuhan asi kepada anak atau bayi. Tetapi, jadi kita konsumsi suplemen khusus ibu hamil atau menyusui yang banyak mengandung kalsium, asam polat, dan lainnya, jadi kacang-kacangan. Kemudian tetap diingat, tidak harus penuh kuasa itu bagi ibu hamil dan menyusui, jangan memaksakan diri dan mencoba mengukur kemampuan sendiri. Jangan karena ingin beribadah, atau seperti ibu-ibu yang lain yang hamil atau menyusui, lalu memaksakan diri untuk tetap berpuasa. Ini juga akan mempengaruhi ibu mudah pusing, apalagi pada waktu hamil itu ada anemia pada trimester tiga. Oleh karena itu, betul-betul dimintakan arfis dari dokter. Kemudian terakhir untuk yang lansia. Bagi lansia yang ingin berpuasa, pastikan kondisi fisik masih kuat dan mampu menjalankan puasa. Jadi dalam hal ini, para lansia bisa memastikannya dengan memeriksa ke dokter. Apakah memang kondisinya memang bisa untuk melakukan ibadah puasa. Selain pemeriksaan fisik, biasanya dokter juga akan melakukan pemeriksaan laboratorium, darah, urin, untuk mengetahui penanda yang mengarah pada penyakit atau gangguan tertentu, misalnya diabetes, kolesterol, kadar asam urat yang tinggi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, nanti dokter akan menyarankan terkait kondisi kesehatan dari hasil pemeriksaan itu untuk boleh menjalankan ibadah atau sementara menunggu perbaikan hasil dari laboratorium sehingga bisa pada hari-hari berikutnya. Jadi lansia yang ingin berpuasa tidak boleh mengalami komplikasi dan penyakit menular yang parah. Itu nanti ketetuanya ada di dokter. Kemudian ikuti pola makan sehat. Minum air putih 1,5 sampai dengan 2 liter sehari dan jangan hanya mengandalkan suplemen yang dari makanan. Tetapi juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sekarang juga sudah tersedia mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh para lansia. Perhatikan juga ukuran porsinya. Pilih makanan yang bervariasi karena kita tidak bisa mengganti makanan seimbang dengan makanan berkisi seimbang. Jadi itu makanan yang pada lansia ini memang dipilih yang betul-betul mudah dikonsumsi dan dicerna oleh pencernaan. Jadi beberapa hal penting tentang makanan yang harus diperhatikan. Antara lain, banyak makanan yang berserat biar tidak akan sulit ketika buang air besar. Banyak minum air putih, kurangi lemak dan kolesterol, batasi garam, dan kalau memungkinkan untuk tetap beraktivitas olahraga ringan secara fisik sesuai dengan kebatasan para lansia. Jadi ada lima tip ini yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, tetap melakukan sahur. Apapun itu alasannya. Selain kita memang disunatkan untuk melakukan sahur, tapi dari segi kesehatan, makanan sahur itu akan mendapatkan nutrisi untuk beberapa jam ke depan pada saat kita berkuasa siang dan sulit hari. Kemudian tetap menjaga kebutuhan cairan. Jadi cairan 1,5 sampai dengan 2 liter, diutamakan yang air putih, kurangi yang banyak gula karena akan mempengaruhi pada saat siang dan sulit hari. Kemudian juga melakukan olahraga yang tepat sesuai dengan kemampuan. Tadi sudah diatur jamnya selama 30 menit, dua hari sekali. Kemudian juga boleh menambahkan konsumsi multivitamin. Sekarang banyak sekali bisa kita dapatkan untuk multivitamin. Kemudian yang terakhir adalah tidur yang cukup. Jadi setelah sholat narawi, mungkin tak ada rusan, kita selangi dengan makanan kecil, kalau tidak ada kegiatan yang lain, kita tidur, kemudian nanti jam setengah 4, jam 3, jam setengah 4 kita bangun kembali seperti itu. Demikian juga di sela-sela aktivitas bekerja, karena juga kalau kita bekerja tetap berpuasa, tentunya kita juga mencari waktu untuk istirahat. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan juga tip. Terakhir saya tadi baca, untuk tidak dehidrasi, maka kita diminta untuk bernafas melalui hidung. Banyak sekali kelebihan bernafas melalui hidung, karena hidung itu setiap 6 jam juga akan berupaya untuk sekat-sekat yang ada di hidung itu terbasahi oleh udara yang kita hirup. Sehingga ada hormon yang dikeluarkan dari tubuh kita ketika kita bernafas melalui lebih banyak hidung dan menutup mulut, untuk mencegah terjadi dehidrasi. Ada beberapa kelembapan yang tetap terjaga daripada kita bernafas melalui mulut. Ini mungkin bisa dicoba, terutama pada lansia. Demikian, Pak Sam, Bilahit Taufik Walhidayah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dr. Sri Handayani M.Kes, atas tim dan juga strategi dalam menjalani ibadah puasa. Berakah untuk kita semua, Ramadan Karim dan terima kasih atas nama Akademi Hikmah. Sampai ketemu dalam kesempatan besok sore dalam Ngabuburit. Dan sekali lagi, terima kasih kepada Bu Dr. Sri Handayani. Sampai ketemu lain kesempatan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan menyambut untuk berbuka puasa. Terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.